Ya Laura, buka puasa sih masih lama ya, tapi boleh kita bahas mengenai makanan buka puasa yang manis, ini masih menjadi pilihan yang menarik. Nah ini banyak cara juga untuk mengolah makanan yang sederhana menjadi menarik dan enak dinikmati. Seperti yang satu ini nih, olahan biskuit yang patut dicoba untuk menu berbuka puasa. Bulan suci Ramadan memang paling enak berbuka dengan kesegaran yang nyata. Seperti Oreo yang menghadirkan menu berbuka puasa dengan berbagai cara. Diselenggarakan di salah satu mall Jakarta, Oreo hadir menarik perhatian pengunjung untuk mencoba makanan yang diolah menggunakan biskuit Oreo. Marketing Manager Biskuit Indonesia PT Mondelez Indonesia, Maggie Effendi menjelaskan, Hadirnya kafe Oreo di beberapa kota besar akan memberikan kebaikan di bulan suci Ramadan kepada masyarakat dengan menghadirkan varian Oreo untuk dibuat berbagai macam jenis makanan pembuka puasa. Dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini, Oreo menghadirkan Oreo Cafe berbagai keajaiban, yaitu konsep pop-up cafe yang menawarkan konsumen-konsumen Oreo berbagai macam inspirasi makanan pembuka puasa, yaitu menu tajil yang baru, lezat, praktis, dan kreatif. Jadi di tempat-tempat ini konsumen bisa mencoba berbagai macam menu inspirasi tajil ala Oreo, seperti misalnya milkshake Oreo, puding Oreo, frozen banana Oreo, dan ada juga kesukaan saya yang saya paling sukai itu es campur Oreo. Saat ini Oreo juga memiliki produk unggulan, di mana perpaduan rasa vanilla dan coklat menjadi daya tarik bagi penikmat biskuit Oreo. Dari Jakarta, Boy Mardo dan Dede Rudy memberitakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.